Intro Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan nasib memprihatinkan seorang tukang becak di Kabupaten Tegal Tukang becak itu bernama Saat berusia 77 tahun Video itu dibagikan oleh akun instagram atlambegosip Dalam video tersebut Saat direkam oleh seorang ibu yang menaiki becak dengan anak laki-lakinya Ibu itu kemudian menceritakan nasib Saat Dia diceritakan diusir anaknya dan kini menumpang di rumah temannya Kemudian penghasilan dari becak hanya sekitar 7.000 rupiah per hari Cerita tukang becak itu menarik rasa ibu dari para netizen Video itu bahkan telah ditonton puluhan ribu kali Mereka banyak yang meminta dibukakan open donasi untuk membantu tukang becak tersebut Saat ditemui oleh tribun jateng.com saat sedang duduk di atas becaknya di Jalan Palaraya, Mejasem, Kabupaten Tegal Ia bercerita sejak pagi hingga sore hari baru mendapatkan satu penumpang dengan ongkos 15.000 rupiah Kadangkala juga tak dapat penumpang Saat mengatakan tempat manggalnya ada dua tempat Biasanya ia manggal di pom bensin di Pertigan Rumah Sakit Mitrasia ke Kabupaten Tegal Selain itu juga di Jalan Palaraya, Mejasem Tepatnya di depan kios penjahit Citerapusana Ketika ditanya tempat tinggal saat mengatakan ia menumpang di kios temannya Yang merupakan seorang tukang jahit Depan kios tersebut kerap dijadikan untuk tempat manggal Ia menumpang sudah 4 tahun Saat mengatakan ia terpaksa menumpang karena tidak ada pilihan lain Karena anak-anaknya tidak menerimanya untuk tinggal di rumah Saat mengatakan anaknya tidak menginginkan ia pulang ke rumah Ia sendiri ikhlas meskipun diabaikan oleh anak-anaknya Meski begitu, ia tetap akan memaafkan anaknya jika mendatanginya Tapi ia sedih karena anaknya bahkan tidak pernah mengunjunginya Terima kasih telah menonton!